Amalan Malam Laylatul Qadar 1. Mendirikan Sulat Malam atau Sulat Tahajud Nabi Muhammad SAW bersabda, Siapa yang menghidupkan Laylatul Qadar dengan sulat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuni dasar-dasarnya yang telah lalu. Hadis Riwayat Bukhari 2. Memperbanyak Membaca Al-Quran Perintah ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis Riwayat Bukhari 3. Iktikaf Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh saya beriktikaf pada 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf pada 10 hari pertengahan Ramadan Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Hadis Riwayat Muslim 4. Memperbanyak Doa Barang siapa yang pada malam Laylatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersebahkan semata-mata untuk Allah akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis Riwayat Ahmad dan Tabroni Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Syedatul Aisyah Jika engkau mendapati Laylatul Qadar, maka bacalah doa berikut Allahumma inna ka afu tuhibu alafwa fa'afu anni